Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 51 Ular S.A.K.T.I. Penghisap Darah Alasan Bu Hek Bun adalah aliran putih yang menjunjung tinggi keadilan, siapa duga dengan kera kejah demikian kau menumpah seluruh penghuni Bu Hek Po, Bu Yung Masihkah kau berperih kemanusiaan baru sekarang Sumabing paham duduk perkaranya, kiranya tentang perihal dirinya menuntut balas di Bu Hek Po tempoh hari, maka si maling bintang ini meluruk datang membuat perhitungan kepada dirinya. Entah ada hubungan apakah antara mereka, tapi kan secara teranggamblang dirinya menuntut balas kepada Bu Hek Siang Lo. Maka sahuknya dengan tenang, Wampul harus berbuat begitu. Ciampul! Terpaksa! Jadi menurut hematmu kau harus berbuat begitu? Ya, tak perlu banyak mulut lagi, selama hidup ini meskipun si maling tua ini belum pernah melakukan kejahatan dan berbuat dosa, tapi juga belum pernah menyebar kebajikan, sekarang diambang kematian karena usia tua ini, baik juga melakukan pembasmian demi kesejahteraan kaum persilatan kata dua membasmi sangat menusuk telinga dan perasaan Sumabing, jikalau tidak memandang hubungan yang terdahulu, Siang Dua Dia sudah turun tangan menampar mulut orang. Si maling bintang si bantuan maju lagi semakin dekat, kini jarak kedua belah pihak kurang dari dua tombak. Apa boleh buat karena didesak sedemikian rupa, akhirnya Sumabing nekat, tegasnya Ciampul benar-benar hendak turun tangan sudah tentu ku harap bertindak? Ciampul, suka, berpikir, dua, kali, sebelum, sudah lama si maling tua ini memikirkan secara masa akan segala akibatnya tapi aku tidak ingin melukai Ciampul buyung, sebaliknya bagi aku si maling tua, hari ini bagaimana juga kau harus kulenyapkan, memarahlah sifat pembawaan Sumabing, saking dongkol keluar juga jengekannya, mungkin tujuan tuan akan dapat terlaksana kurcaci, marilah coba ini demikian gertak si maling tua si bantuan sambil menubruk maju, habis suaranya serangannya pun sudah merangsang tiba. Sumabing tetap tenang dan diam saja berdiri tegak tanpa bergerak, mengandalkan kekebalan ilmu pelindung badannya, si maling tua ini takkan mampu melukai seujung rambutnya. Tak terduga begitu melesat tiba di hadapan Sumabing si maling tua membatalkan serangannya, sedemikian dekat jarak mereka sekali unur tangan saja cukup meranggah lawannya. Mendadak si maling tua malah bergelak tawa gila duaan, tapi suara tawanya tidak seperti suara tawa umumnya, agaknya si maling tua ini sudah terbawa oleh perasaan hatinya, rasa sedih dan jengkel dilampiaskan dengan tawanya ini. Tanpa terasa giris perasaan Sumabing, susah diterka apakah yang tengah dimainkan oleh si maling tua yang terkenal susah dilayani dan diajak berembuk ini. Mendadak sebuah bentakan keras terdengar dari sebelah samping sana, maling tua jangan disusul bayangan beberapa orang berdatangan memasuki gelanggang. Heran dan kaget Sumabing dibuatnya, yang muncul ini adalah istrinya Pit Ye Au Ang beserta semua kerabat dari perkampungan bumi, di antaranya terdapat juga Choh Ye Uhu Pit serta Teng Tiong Chuan dan lain dua. Sedang yang membentak merintangi tadi adalah Choh Hu Sikong Teng. Dengan pandangan rasa khawatir dan takut dua Pit Ye Au Ang berempat mengawasi si maling bintang. Sumabing semakin tidak mengerti. Maling tua, kata si Kong Teng tertekan, apa fadahnya kau berbuat begitu si maling bintang hentikan tawanya, setelah menyapu pandang ke arah mereka berempat jengeknya dingin, keputusan si maling tua ini selamanya harus terlaksana jadi kau si maling tua ini bersedia gugur bersama tanya Ye U Pit Tiong Tiong. Benar kau ini. Untuk melenyapkan bencana di kalangan persilatan tergerak hati Sumabing, apa artinya dengan ucapan gugur bersama tadi, apa, belum melenyap pikirannya, mendadak dilihatnya si maling tua menggenggam sesuatu benda di tangan kanannya, entah barang apa yang disembunyikan itu. Kini dia paham, mengenai ilmu silat sudah pasti si maling tua takkan mampu melukai dirinya, sedemikian lantang dia sesumbar hendak melenyapkan dirinya pasti ada apa duanya di belakang perkataannya ini. Turun tangan atau tidak? Dia menjadi ragu dua. Kalau saat itu mendadak dan menyerang pasti si maling tua takkan luput dari kematian, tapi agaknya hatinya kurang tega. Agaknya si maling tua dapat mengerti isi hati Sumabing, jengeknya sambil menyeringai, Buyung, kau turun tangan atau tidak sama saja pasti mati. Jiwa tua si maling tua ini sudah kutaruhkan. Kau tahu apa yang ku genggam di tanganku ini? Ketahuilah, sekali aku lepas tangan sip hiat lengkong, ular sakti penghisap darah, ini, saya umpama kau tumbuh sayap juga takkan dapat lolos. Buyung meski kau ada kesempatan membunuh aku, tapi kau tiada kesempatan lagi untuk terhindar dari kejaran ular sakti penghisap darah ini, berdiri bulu kuduk sumabing, sungguh diluar sangkanya bahwa si maling tua menggunakan binatang aneh yang dikabarkan sebagai penghisap darah itu untuk menghadapi dirinya. Selama ratusan tahun sukar dicari seekor saja ular sakti penghisap darah ini. Ular semacam ini merupakan raja ular di antara ular, badannya kebal senjata tajam, besarnya hanya sebesar jari manis, di tengah tubuhnya tumbuh sepasang sayap sehingga dia dapat terbang dengan pesat sekali, begitu membaui darah manusia, segera dia memecah kulit terus mengerong ke dalam tubuh orang dan masuk ke dalam jalan darah, sambil menyedot darah sembari dimuntahkan kembali sampai orang itu darahnya dihisap habis dan mati. Wajah Bitya Uang Pucat ketakutan bersemu kehijauan, takut dan gugup merangsang benaknya, teriaknya tersendak, si Ciam Pua, aku adalah istrinya, lo sudah tahu bolahkah si Oli bicara beberapa patah kata dulu silahkan Ciam Pua menggunakan care sedemikian keji menghadapi dia, pasti mempunyai alasan yang kuat? Untuk sudah tentu Wampua minta penjelasan menggunakan cundrik penembus dada dia membunuh Buhek Siang Lo, ini demi menuntut balas, hal itu dapat dimaklumi. Tapi tidak semestinya dia membanjirkan darah dan membabat seluruh Buhek Po seakar duanya sampai ayam dan itik juga tidak ketinggalan telah dibunuhnya semua. Malah yang paling keterlaluan dengan kekerasan dia merebut kipas batu pualam, keterangan ini membuat Sumabing melonjak kaget, dari mana soal ini harus dijelaskan, serunya menegasi, apa membanjirkan darah di Buhek Po masa kau berani menyangkal bentak si maling bintang beringas? Memang, aku menyangkal Buhek Siang Bun sendiri yang mengatakan kepadaku sebelum ajal, ini bukti yang paling kuat kau takkan luput dari tuntutan keadilan ini ingin ku tanya, kapan peristiwa itu terjadi setengah bulan yang lalu? Setengah bulan yang lalu? Si maling bintang membenarkan dan menegaskan sekali lagi. Legalah hati Sumabing, ujarnya, aku mendampingi pusara di sini sudah satu bulan lebih, setindak juga belum pernah tinggal pergi, siapa yang menjadi saksi bahwa kau belum pernah tinggal pergi? setindak pun desaksi maling bintang. Ini, Buyung, mungkin di jagad ini ada dua Sumabing, sebuah bayangan berkelebat mendatangi pula, itulah seorang perempuan pertengahan umur yang bersolek berkelebihan, dia bukan lain adalah Hong Feng Jui bibinya Sumabing. Semua hadirin tertegun dibuatnya. Bidi seru Sumabing kegirangan. Napas Hong Feng Jui agak memberu, wajahnya agak kemal dan sedikit pucat, sekilas yang menyapu pandang ke seluruh hadirin lalu matanya melotot ke arah Sumabing dan berkata, anak Bing, apakah kau sudah gila berubah air muka Sumabing? Sahutnya, aku, secara kekerasan kau merebut Cegiok Pei ya benda pusaka pelindung perguruan Ngigobi Pei malah kau lukai dan bunuhong Tionglo. Kau salah satu dari ketiga pelindung mereka, Sumabing merasa adanya sesuatu keganjilan dalam urusan ini, sangkalnya gemetar, Bibi, aku belum pernah berbuat demikian kau tidak desak. Hong Feng Jui mengangkat alis. Ya, selama sebulan lebih, setindak pun aku belum pernah pergi dari sini. Apa benar tiada perlunya keponakan berbohong? Apakah kau juga berpendapat keponakanmu bisa berbuat hal dua yang demikian itu engkoh Bing? Selapit Ye Au Ang dengan wajah berubah, suaranya juga gugup, katamu selama satu bulan kau tidak meninggalkan tempat ini di rangsang. Berbagai pertanyaan ini Sumabing menjadi pusing tujuh keliling, sahutnya keras saking jengkel, tidak salah kau, benarkah, adik Ang? Apa artinya ini dua puluh hari yang lalu bukankah kau kembali ke perkampungan? Pit Ye Au Ang menyangka karena untuk menghindari tuntutan yang mendesak ini, baru dia mengeluarkan kata dua seperti di atas tadi, maka perkataannya hanya diucapkan setengah dua saja untuk mengawasi reaksinya. Lain halnya dengan Sumabing, memang hatinya putih bersih dan tiada ganjalan apa dua, begitu mendengar perkataan Pit Ye Au Ang yang diucapkan setengah dua ini, lantas dia merasakan kalau persoalan ini pasti ada latar belakangnya. Kejadian ini terjadi mendadak dan semua menimpa ke atas bahunya, ini pasti bukan terjadi secara kebetulan saja. Maka dengan mendelikan mati ia bertanya, adik Ang, apa yang kau katakan aku, katakan dua puluh hari yang lalu, bukankah kau pernah kembali ke perkampungan secara tergesa dua untuk mengambil Kiu In Chin Keng? Kiu In Chin Keng ha, kau, demi Allah setindakpun aku belum pernah meninggalkan tempat ini semua hadirin berubah air mukanya. Si maling bintang si bantuan mundur beberapa langkah serunya terheran, Dua, Bu Yung, jadi bukan kau yang membabat habis seluruh penghuni Bu Hek Po Chiam Pua, masa kau tidak percaya kepadaku aneh? Pasti ada seseorang yang menyamar seperti bentuku untuk menyebar kejahatan ini, ya, selain ini tiada keterangan lain yang dapat menjelaskan. Tapi siapakah dia? Dan apa maksud tujuannya mendadak Ong Fong Jui membentak keras? Siapa itu main sembunyi dua tubuhnya juga lantas melenting dengan kecepatan bagai kilat keluar hutan. Bu Jung, ujar si maling bintang penuh penyesalan, aku si maling tua terlalu sembrono, Sumabing tertawa, sahutnya, Ciampo tak usah gelisah dan jangan pikirkan lagi hal ini, yang sudah lalu tak perlu dipersoalkan lagi. Pitya Uang tampil ke hadapan Sumabing, suaranya gugup, gelisah, Engkoh Bing, buku Kiu In Chin Keng itu adalah kepunyaan ayah, kata Sumabing dengan gemas, Adik Ang, aku akan mencarinya kembali sekuat tenaga, orang yang menyaru sebagai aku itu, aku bersumpah akan menghancur leburkan eh, Engkoh Bing, pusara ini. Fo'a Kinsian telah meninggal, kata Sumabing pilu, sebab kematiannya biarlah kelaku ceritakan kepadamu meskipun pernikahan Pitya Uang dengan Sumabing dirayakan dengan peraturan adat istiadat yang resmi, tapi kalau diselami secara mendalam hakikatnya Fo'a Kinsian adalah istri pertama yang sah, jadi mau tak mau Pitya Uang hanya sebagai istri kedua. Setelah mengetahui saingannya itu telah meninggal, entah bagaimana perasaan hatinya susahlah diutarakan. Maka tersipu dua ia maju ke depan kuburan dan berlutut memberi penghormatan teracir serta mengheningkan cipta sekian lamanya baru berdiri lagi. Sumabing berpikir bolak-balik, serunya tegas, sebetulnya aku hendak mendampingi pusara ini selama seratus hari, dengan adanya kejadian di luar dugaan ini, terpaksa ku batalkan janjiku kepada almarhum Engkoh Bing, aku, adik Ang, lebih baik kau kembali saja ke perkampungan. Aku ingin ikut kau, adik Ang, untuk mencegah kejadian yang terjadi seperti ini, lebih baik kau pulang saja. Perkataan ini membuat tergetar perasaan Pitya Uang, terpaksa diamanggut dua. Mendadak Sumabing teringat sesuatu, sikapnya serius, adik Ang, letak perkampungan kita sedemikian rahasia, orang yang menyamar sebagai aku itu bagaimana bisa masuk komisaris luar Teng Tiong Chuan tiba-dua bertekuk lutut dan menyahut tersenggak. Lapor huma, karena kesalahan hamba yang ceroboh tanpa penelitian yang seksama, maka ku suruh seorang Hiang Chu untuk mengundang serigala itu masuk ke dalam rumah, coba kau tuturkan secara jelas. Anak buah hamba Tuan Buji Yang Hiang Chu bergilir piket untuk memeriksa daerah sekitar seratusan li, secara tiba dua dia ketemu dengan orang yang menyamar sebagai huma itu, kita tak dapat menduga antara tulen dan palsu, maka diundang masuk, aku sudah paham kata Sumabing terus berputar menghadap Pitya Uang. Katanya pula, adik Ang, selanjutnya bagaimana kata Pitya Uang penasaran, bajingan itu pura dua sedang sakit selesma, hingga suaranya berubah serak. Karena tak menduga sehingga aku kurang periksa dan terjebak ke dalam tipu dayanya. Begitu ketemu dia lantas menanyakan Kiu Im Ching Keng, katanya ada keperluan yang sangat mendesak. Lalu cepat dua dia pergi lagi membawa Kiu Im Ching Keng, setelah kejadian itu aku baru sadar dan merasa adanya hal dua yang ganjil, maka buru dua aku keluar menyusul kau untuk menanyakan kebenaran ini. Komisaris luar Teng Tiong Cuan tampil ke depan lagi dan berkata, anak buah hamba Toan Hiang Chu bertugas secara lalai, nanti setelah kembali pasti akan dihukum secara setimpal sesuai dengan peraturan dan undang dua kita. Tentang hamba sendiri harap huma suka jatuhi hukuman yang setimpal juga, Sumabing mengulap tangan, katanya, Teng Cong Kuan silahkan bangun, kejadian ini terjadi di luar dugaan, kesalahan bukan terletak pada kau seorang, sejak kini tidak perlu dipersoalkan lagi, hanya untuk selanjutnya kalian harus hati dua dan waspadat. Terima kasih akan kemurahan hati huma adik ang, kau dan mereka bertiga segeralah pulang tapi kau hanya seorang diri di mana bisa aku lega hati, kau tidak perlu banyak khawatir tentang diriku. Biar ku tugaskan Sim Tong serta tiga orang Hiang Chu untuk menjadi pengawalmu, ini juga tidak perlu aku hanya tugaskan mereka mengikuti secara diam dua, kalau perlu mereka bisa memberi kabar kepada kita tak enak sumabing selalu menolak kebaikan istrinya, terpaksa diam manggut dua, begitu juga baik, engkau bing jagalah dirimu baik dua, setelah segalanya selesai segeralah kembali, aku pasti kembali, adik angkau juga hati dua hamba beramai mengaturkan selamat berpisah Coh Ye Uhu Pit dan Teng Tiong Cuan berbareng membungkuk memberi hormat. Sumabing sedikit membungkuk sebagai balasan serta katanya, kalian tak perlu banyak peradaran dengan rasa berat yang menekan, Pit Ye Uhu Ang ambil berpisah. Dengan nada berat si maling bintang si bancuan berkata kepada sumabing, Buyung, menghadapi tipu muslihat yang rendah ini kau mempunyai perhitungan yang bagaimana terutama harus menangkap pentolannya dulu, menurut anggapanmu siapakah orangnya yang telah berbuat semua ini saat ini susah dikatakan eh, kenapa bibimu pergi lantas tidak kembali lagi sejenak sumabing melengat, lantas sahuknya, mungkin mengejar musuh di mulut dia berkata demikian, namun dalam batin ia berpikir, Bidi sudah mewarisi seluruh kepandayan pekut. Hujin, betapa tinggi kepandayannya, susah dicari tandingan di dalam bulim, keselamatannya tak perlu dikhawatirkan. Kata si maling bintang lagi, Ciang Bun Jin Bu Hek Bun yang terdahulu adalah sahabat karibku yang paling kental, perguruannya tertimpa bencana sedemikian mengenaskan, dapatlah atau tegakah aku menggendong tangan menonton saja, baru sekarang sumabing paham mengapa si maling tua tadi mentang dua dan sesumbar hendak menuntut balas tanpa memikirkan resikonya malah rela untuk gugur bersama. Mendadak teringat olehnya waktu dirinya membunuh Bu Hek Siang Lo Tempohari, gadis remaja bernama Tio Kersiok itu, kepandayannya jarang dicari tandingannya di bulim. Masa orang yang menyamar sebagai dirinya itu berkepandayan sampai puncak yang tertinggi, kalau tidak masa sedemikian gampang dia membabat habis seluruh Bu Hek Po. Sebelum dirinya datang, pihak BWE HW AHWE juga telah meluruk ke sana dan sesumbar hendak menumpas habis seluruh Bu Hek Po, tujuannya yang utama adalah kipas batu pualan itu. Sedang si Durjana yang menyamar sebagai dirinya itu, telah merebut kipas pualan itu juga, kedua belah pihak ini bertujuan sama, semua untuk mendapatkan kipas pualan itu. Apakah bukan perbuatan orang yang diutus oleh pihak BWE HW AHWE? Tapi dari mana datang tokoh silat sedemikian lihai dari BWE HW AHWE? Seumpama loh Cugi sendiri lekangnya juga tidak unggul banyak dibanding Tio Kersiok. Dalam jangka satu bulan, perkampungan bumi kehilangan Kiu Ing Chingkeng, Cegiyok Pei yak benda pusaka pelindung perguruan Ngigobi Pei juga direbut orang, ini benar dua suatu berita yang menggemparkan, juga merupakan suatu tipu daya yang menakutkan. Untuk memecahkan tabir rahasia ini, pertama dua harus menemukan dulu orang yang menyamar sebagai dirinya itu. Siapakah dia? Karena pikirannya dengan gelisah ia pandang si maling bintang serta tanyanya, Ciam Pual, ada beberapa pertanyaan aku minta petunjukmu coba kau katakan kipas pualam dan daun giyok ungu itu dikatakan sebagai mestika pelindung perguruan mereka, dimanakah letak kemujijatannya konon kabarnya? Kipas pualam dari buhekpo dan daun giyok ungu dari Ngobi Pei itu adalah benda dua mestika yang jarang didapat di dunia ini, kipas itu dibuat dari batu pualam yang sudah berusia laksaan tahun, sedang daun giyok ungu itu dibuat dari batu giyok hangat yang diukir berusia laksaan tahun juga. Jikalau kedua kipas dan daun ini digabung timbulah antara hawa negatif dan positif lalu dua hawa ini dapat membantu seseorang tokoh silat untuk menembus jalan darah mati dan hidup, sehingga bisa mencapai titik paling sempurna sumabing manggut dua paham. Ada pertanyaan lain dalam bulim masa ini, siapakah kiranya yang paling pandai dalam ilmu rias ini, terutama dari aliran perkut hujin yang mempunyai ilmu hian go an tai ho at ih sok diam dua sumabing mengangguk, lalu katanya lagi, menurut apa yang caiha ketahui, ilmu ho an go an tai ho at ih sah hanya dapat merubah bentuk badan sendiri tapi tak dapat untuk menyamai bentuk rupa orang lain, ya, memang begitulah adakah tokoh yang lain? Sin leong kei ho heng salah satu tertua tiang lo dari kaipang adalah seorang ahli dalam bidang ini. Sin leong kei ho heng, tiada orang lain lagi agaknya tidak ada lagi yang perlu diketengahkan alis sumabing mengerut semakin dalam, dua sumber yang dikatakan si maling bintang ini agaknya kurang tepat dan tak mungkin terjadi. Betapa tenar dan mulia kaipang, tiang lo itu sudah tentu dia takkan mau melakukan perbuatan rendah yang terkutuk itu. Sedang aliran dari perkut hujin, adalah bibinya Ong Fong Jui dan muridnya, mereka tidak perlu dikhawatirkan dan tak perlu dicurigai lantas tanyanya lagi, apa benar dua tidak ada yang lain setian lama si maling bintang pejamkan matu berpikir, tiba dua dia membuka matu dan berkata ragu dua, ada sih ada, tapi, tapi kenapa iblis itu sudah puluhan tahun yang lalu tidak muncul di kangong, tergerak hati sumabing, tercetus seruan dari mulutnya, pek bin moong tidak salah benar tentu dia teriak sumabing berjingkrak. Apa benar dia tak perlu disangsikan lagi buyung, dengan alasan apa kau berani memastikan sumabing berdiam diri, dia tengah tenggelam dalam pemikiran untuk menyusun rasa kecurigaannya yang mengalutkan pemikirannya. Menurut apa yang dikatakan bibinya tempo hari katanya bahwa pek bin moong sudah muncul lagi di dunia persilatan, mungkin dia inikah yang diangkat sebagai maha pelindung oleh pihak BWEHWAHWE. Sedang pek ciologin sendiri juga pernah mengatakan, bahwa gabungan antara kiu-in cinkeng dengan kiu yang sinkang dapat melatih suatu ilmu dikdaya yaitu buhek sinkang. Sesepuh atau tulang punggung dari BWEHWAHWE adalah loh cugi, siapa telah dapat melatih kiu yang sinkang sampai tingkat ke-12, kalau dia mengincar dan ingin mendapatkan pula kiu-in cinkeng adalah jamat dan tak perlu dibuat heran. Pek ciologin adalah ayah mertua loh cugi. Sedang Raja Iblis 100 Muka adalah suheng pek ciologin, menurut sumber dari aliran ini, mungkin analisanya ini takkan salah dan luput. Dirinya adalah musuh bebu yutan dari BWEHWAHWE, kalau pihak musluh menyamar dirinya untuk menyebar maut berbuat kejahatan ini berarti satu kali panah mendapat dua ekor burung, bukan saja tujuan dapat tercapai, malah mendatangkan musluh menimpakan bencana ini kepada dirinya. Tak tertahan lagi, ia membuka kata, tepat pasti perbuatan Raja Iblis itulah. Bu Yung, ujar si maling bintang gelisah, coba terangkan secara ringkas. Secara ringkas sumber bing terangkan analisanya tadi, berulang dua si maling tua membanting kaki dan menggaruk kepala. Bu Yung, ini mungkin terjadi, mungkin terjadi Cahai Hei masih ada sedikit kecurigaan, tentang apa Bu Hek Cian Bun Tio Leng Wa mempunyai seorang anak perempuan bernama Tio Kasyok. Ya, memangnya kenapa kepandainya tidak lemah budak itu semasa kecilnya ketemu rejeki, dia bukan terhitung anak murid Bu Hek Bun lagi, tapi asal-usul perguruannya kurang jelas, setiap tahun jarang pulang untuk menilik orang tuanya. Waktu peristiwa yang mengenaskan itu terjadi kebetulan dia tengah pergi keluar oh, tidak heran, kalau tidak dengan kelihayan kepandainya pasti sedikitnya dia dapat mencegah atau merintangi ketelengasan musuh ini sudah kehendak Allah, dan tak perlu penjelasan lagi, Bu Yung, dia. Kera bagaimana Fu Akin Sian bisa meninggal sekali lagi sumber bing harus menghadapi kenyataan yang merenggut hati dan menyedihkan ini, sambil menahan air mata, secara ringkasya bercerita. Si Maling Bintang menggeleng dua kepala sambil berdiam diri, gumamnya, takdir sumber bing ganda tertawa pahit. Kata si Maling Bintang sungguh dua, Bu Yung, bagaimana tindakanmu selanjutnya mencabut rumput sampai seakar duanya BWEHW? AHWM maksudmu tepat sekali dapatkah kau memasuki barisan pohon bunga BWE itu? Cahai Hai sudah mempunyai perhitungan, Sekarang juga aku harus mengerjakan satu urusan besar. Urusan besar apa aku hendak menyambangi si GW Asian Jin, akan kuminta petunjuk tentang care pemecahan barisan itu. Kalau begitu, biarlah kita berpisah lagi melakukan kerjaan masing dua ciampu. Silahkan tubuh si Maling Tua yang tambun bergolek seperti mentok berjalan, sebentar saja tubuhnya yang bundar itu sudah menghilang di balik hutan sana. Menghadapi pusara Fo Akin Sian Sumabing mengheningkan cipta dan memanjatkan doa serta ambil berpisah, air mat meleleh dras tanpa terasa. Setiap tiga tindak pasti dia menoleh dan berat untuk tinggal pergi, tapi toh akhirnya dia pergi juga sambil membekal hatinya yang sudah hancur luluh. Gundukan tanah itu memendam istri serta anaknya yang belum lahir. Tidak jauh dari letak kuburan itu, di luar rimba sebelah sana adalah jalan raya. Kuda yang membedal keras dan para kaum persilatan yang lesat lewat dari sampingnya secepat terbang, lambat laun membangunkan semangatnya yang sudah lesu setian lama ini sadarlah dia dari kesedihan yang mencekam sanuberinya, tanpa terasa gerak kakinya juga semakin cepat dan akhirnya dia berlari dengan pesatnya. Bu Eng San, sesuai dengan namanya bayangan, untung tempoh hari sumabing kali, sedikit banyak dia sudah apal akan ditempuhnya, tanpa banyak memakan menuju ke tempat tujuan. Atau gunung tanpa pernah datang satu jalanan yang harus waktu ia langsung. Tidak lama kemudian tibalah di Adil Reng Gunung di pinggir sebuah batu besar yang berbentuk lancip. Di sinilah leptak tempoh hari dia bertanding dengan si GWA Sianjin. Tempat yang lebih tinggi sebelah depan sana dia belum pernah datang. Kini dia menjadi ragu dua, haruskah dia terus menerjang ke atas? Karena keraguannya ini segera dia gunakan ilmu gelombang suara memancari Buanli, dia salurkan seluruh. Hawa murninya terus berseru lantang ke arah puncak, Si GWA Sianpual, Chai Hai Sumabing ada sedikit persoalan ingin bertemu sudah berkali dua. Ia berkauk dua tanpa reaksi atau penyahutan. Beruntun lima kali dia menggembur sangat keras, setelah Jinanti selama sepeminuman teh dan masih tanpa reaksi, timbulah rasa heran dan curiganya. Sifat si GWA Sianjin sangat ganjil dan suka menyendiri. Bagaimana juga dia takkan mau meninggalkan tempat pertapaannya ini, tapi mengapa keadaan tetap sunyi senyap tanpa reaksi apa? Apa mungkin orang tua aneh ini tidak mau menemui orang yang belum dikenalnya? Atau, sekian lama dia ragu dua dan bimbang, akhirnya diambil keputusan untuk langsung meluruk ke atas saja. Kabut di puncak lebih tebal, keadaannya sangat gelap pekat, tapi sumabing sekarang lain dengan sumabing tempoh hari waktu pertama kali datang, kejelian matanya dapat memandang sejauh sepuluh tombak. Tak lama kemudian tibalah dia di atas sebidang tanah datar, pemandangan di sini lain dari yang lain, di hadapannya berdiri tiga bangunan rumah gubuk, kira dua-tiga tombak di luar rumah gubuk itu berserulah sumabing lantang, sumabing mohon bertemu dengan ciampu sungguhaneh masih tetap tiada penyahutan. Tanpa terasa merinding tubuh sumabing jikalau si orang tua itu tinggal pergi entah kemana, tentu telah terjadi sesuatu. Dengan rasa wasdua dia pandangi ketiga bangunan gubuk itu, kedua pintunya hanya dirapatkan saja sehingga bergerak dua keluar masuk dihembus angin pegunungan mengeluarkan suara keriat-keriot, suara ini menimbulkan suasana giris dan seram. Akhirnya dengan memberanikan diri dia beranjak maju mendorong pintu terus melangkah masuk, di mana pandangannya menyapu, tanpa terasa dia berseru kejut heran. Tampak seorang tua berambut ubanan yang mengenakan jubah kuning, dengan tenang dan keringnya, duduk di atas sebuah balai dua, dia bukan lain adalah si gewe asian jin yang ingin ditemuinya. Tersipu dua sumabing membungkuk tubuh memberi hormat serta sapanya, Cai Hai Semibrono menerjang masuk kemari, harap Chiampo suka memaafkan sepasang bola mati si gewe asian jin yang berkilat dua itu memancar memandang sumabing tanpa berkesip, lama kemudian baru dia mengeluarkan suara dengan ogah duaan, buyung kau inikah si asin kedua sumabing? Pertanyaan ini membuat hati sumabing melonjak kaget, bukan untuk pertama kali orang tua ini pernah bertemu dengan dirinya, bagaimana bisa mengeluarkan pertanyaan seperti ini, apalagi nada suara itu agaknya berlainan, cuma yang terang bahwa orang itu memang si gewe asian jin adanya. Maka sambil mengerut alis yang menyahut, agaknya Chiampo seorang pelupa, bukankah dulu Cai Hai pernah datang mohon sebatang rumput ular, masa, nol, lantas apa, maksud kedatanganmu kali ini sumabing semakin tertegun heran, suara ini benar dua bukan keluar dari mulut si gewe asian jin yang masih dalam ingatannya. Maka dengan seksama penuh, rasa kecurigaan ia tatap wajah si gewe asian jin, hatinya tengah berpikir keras. Terdengar si gewe asian jin berkata dingin, sumabing tempat kediaman lohu ini selamanya dilarang siapapun semelarangan terobosan di sini mendadak sumabing mendapat satu akal, cepat dua ia angkat tangan sembelari berkata, Chiampo harap sukalah kau memberi lagi sedikit rumput ular itu. Si gewe asian jin mengekeh tawa ejek, serunya, buyung rumput ular adalah barang berharga yang tidak ternilai, dari mana aku punya begitu banyak untuk diberikan kepada bocah seperti kau ini yang serakah, penyahutan ini seketika menghilangkan rasa kecurigaan sumabing, katanya pula memutar, sebetulnya Cai Hai masih ada satu urusan minta petunjuk coba katakan urusan ini mengenai BW Lim Kitin, barisan hutan bunga BWE yang aneh, apa barisan hutan pohon BWE selamanya belum pernah lohu dengar tentang barisan semacam itu sumabing bungkam menelan ludah, memang dirinya sendiri yang menamakan barisan itu sebagai BWE Lim Kitin. sebab BWE HWA HWA menggunakan pohon 2 BWE itu untuk membentuk barisan, hakikatnya dia sendiri tidak mengetahui barisan apakah ini namanya, cuma sembarangan saja dia namakan BWE Lim Kitin, kini setelah diberondong pertanyaan dia sendiri menjadi geli, maka segera ia menambahkan, barisan ini terbentuk dari pohon 2 bunga BWE secara, lantas kau sendiri yang menamakan begitu ya, begitulah berapa banyak perubahan semua barisan di kolong langit ini takkan dapat meninggalkan dari sumbernya semula. Semua tidak akan lepas dari Ngo Heng, Im dan Yang atau aturan 2 Kyukong Pahat Kua, hanya caranya saja yang penuh variasi dari Seng pencipta sendiri. Lohu sendiri belum pernah melihat barisan macam apakah itu, sudah tentu tidak dapat memecahkan barisan apakah itu?